Dalam sudut pandang hipnoterapi, kecemasan dan stres dianggap sebagai respon yang tidak seimbang dari pikiran dan tubuh terhadap situasi atau peristiwa tertentu. Hipnoterapi dapat membantu mengatasi kecemasan dan stres dengan mengakses pikiran alam bawah sadar dan mengubah pola pikir yang tidak sehat atau merugikan. Berikut adalah cara kecemasan dan stres dilihat dari sudut pandang hipnoterapi. 1. Akar pikiran yang tidak sehat Hipnoterapi percaya bahwa kecemasan dan stres berasal dari pola pikir yang tidak sehat atau kepercayaan yang merugikan. Misalnya, individu mungkin memiliki kecenderungan untuk mengasumsikan yang terburuk, memiliki pikiran negatif yang berulang, atau mengkhawatirkan hal-hal yang diluar kendali mereka. Hipnoterapi bertujuan untuk mengidentifikasikan pikiran, akar pikiran ini, dan mengubahnya menjadi pola pikir yang lebih seimbang dan positif. 2. Pengaruh alam bawah sadar Hipnoterapi mengakui peran penting alam bawah sadar dalam bentuk respon kecemasan dan stres. Ketika individu berada dalam hipnosis, terapis dapat mengakses pikiran alam bawah sadar untuk memberikan sugesti yang mendukung, mengubah persepsi, dan mereduksi kecemasan serta stres yang berlebihan. 3. Relaksasi dan regulasi fisiologis Hipnoterapi juga menekankan pentingnya relaksasi dan regulasi fisiologis untuk mengatasi kecemasan dan stres. Dalam keadaan hipnosis, terapis dapat membantu individu mencapai tingkat relaksasi yang lebih dalam, meredakan ketangan otot, mengatur pernafasan, dan menurunkan tingkat aktivitas sistem syaraf otonom. Hal ini dapat mengurangi gejala fisik kecemasan dan stres, seperti detak jantung yang cepat, pernafasan dangkal, atau keringat berlebih. 4. Perubahan pola pikir dan perilaku Hipnoterapi bekerja berat tingkat alam pikiran bawah sadar untuk mengubah pola pikir yang merugikan, dan perilaku yang tidak sehat terkait dengan kecemasan dan stres. 5. Terapis memberikan sugesti positif, menciptakan imajinasi yang menguntungkan, dan 6. Membantu individu merespon situasi yang memicu kecemasan dan stres dengan cara yang lebih adaptif dan tenang. Melalui hipnoterapi, individu dapat mengatasi kecemasan dan stres dengan mengubah pola pikir, meredakan rispon fisiologis, dan mengembangkan strategi yang lebih adaptif dalam menghadapi situasi yang menimbulkan kecemasan dan stres. Penting untuk mencari terapis hipnoterapi yang berlisensi dan berkualifikasi untuk memperoleh manfaat yang maksimal dari sesi hipnoterapi ini. Oke, demikian penjelasannya. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. See you!